Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman di video sekarang saya akan ajak teman-teman untuk unboxing salah satu aksesoris RC ini paket dari luar negeri yang sudah lumayan lama ya kita belinya di LXpress ini masih tersegel post Indonesia kurang lebih ini nyampainya 2 mingguan lah 2 mingguan lah lumayan lama sih jadi buat teman-teman yang mau linknya silahkan bisa absen di kolom komentar oke tanpa lama-lama kita langsung saja unboxing si paket paket masih kokoh ya masih ter bungkus rapi selamat menikmati Oke teman-teman Dan ini dia paketnya Wow Kita kedatangan paket Oke kita geser dulu ini Kita geser ini disini Dan ini kita kedatangan paket Pelek 4 peces Nah Peleknya Uh Keren kan Celong-celong gimana gitu Nah kenapa saya memilih di Apa itu Aliexpress Karena Setelah saya hitung-hitung Selisihnya Lumayan Apa ya Lumayan jauh lah Lumayan beda Ini kita beli di Aliexpress tuh Istilahnya cuma Harus sabar aja gitu Nunggu waktunya Tapi paketnya Mantap nih Oke kita buka Ayo langsung ya Buka Mantap Saya senangnya sih Yang kayak gini Yang celong-celong Gini Tapi ini buat Apa ya Namanya Ini buat RC dengan skala 1 per 10 Bukan buat Mini RC Jadi karena saya Lagi posisinya Lagi ngebangun RC 1 per 10 Baru kebeli kebelaknya Jadi di dalam boxnya Kita Ada Empat buah Pelaknya Tetapin di dalam Paketnya ya Terus Disini Baut-baut buat Di pelaknya ya Baut-baut Tinggal nanti kita Pasang Bodehack Dari dalam Masukin ke Apa Ke Gardan Terus kita pakai Tutup disini Ada nanti Tutup variasinya disini Jadi biar lebih Realistis gitu ya Disini nanti Kita nanti Pakai ban yang Apa ya Lumayan Itulah Lumayan garang Gitu kan Si motifnya Nah buat teman-teman Yang mau rekomendasikan Ban buat Projek RC 1 per 10 Saya silahkan Bisa masukkan Saran dan komentarnya Di kolom komentar Oke jadi segini ya Kita dapat paketannya Dari sana segini Jadi bungkusnya Kayak tadi Di dalamnya juga Dilengkapi bubble wrap Ya Maaf saya udah lupa Bubble wrap Di dalamnya Dan Lumayan Lama Jadi harus sabar ya Kalau mau pesen di Online shop Online shop Dari luar itu Ya kuncinya harus Sabar Memang Harganya Agak beda Tapi ya Harus sabar Metal ya Bahannya ya Metal ya Pasti kuat Oke kita buka aja lah Kita coba buka Besar ya Besar dulu Auto Tija Dari luar ini selamat menikmati nah seperti ini teman-teman seperti ini ya, ada tiga bagian masuk, tutup, tutup depan lalu kunci pakai baut jadi ini bedlock yang menurut saya simple sih lalu lumayan kita cukup membuka 6 baut disini tapi bisa kuat jadi istilahnya tidak terlalu ribet oke teman-teman jadi seperti ini ya posisi ketika sudah dipasang semua bautnya sudah dipasang semua bautnya sangat mantap sangat keren ya menurut saya ini keren apalagi nanti ketika dipasang di bagian sini dipasang wheel docknya disini tutup seperti ini terus kemudian dengan ban yang ban tahu lah seperti itu agak kuat untuk dilumpur pastinya akan jauh lebih gahar itu menurut saya dan bagaimana dengan pendapat teman-teman silahkan pendapatnya tulis di kolom komentar oh iya untuk informasi harga saya beli pelek ini dengan harga 295 ribu ditambah bajak dan ongkir itu sebesar 64.500 dan silahkan teman-teman jumlahkan sendiri oke mungkin sekian dari saya terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga menginformasi dan semoga menghibur bye-bye sampai jumpa di video berikutnya